Halo guys, musim banjir telah tiba ya, musim hujan sudah tiba dan tebak apa yang saya temukan Jadi tadi malam pas kondisi lagi banjir ya, ini saya menemukan di daerah sekitar rumah-rumah penduduk ya di depan jalan Ini aligator ya guys ya, ini ukurannya sudah hampir 1 meter ini, sudah 50 cm lebih ini guys Ya hampir 1 meter, 60 cm-an ini Panjangnya setangan saya ya Ini nih, kemungkinan besar ya, ini gak mungkin hidup di alam Mungkin ya, kemungkinan besar ini adalah lepasan dari kolam-kolam penduduk ya Ini ngeri banget sih, kalau sampai gede dan lebih gede dari ini, ada anak kecil yang main air gitu kan Dan ini sementara saya satukan di sini, di kolam ini sama Toman Goblin ya, ini warnanya hijau banget guys Toman Goblin saya, ini ukurannya paling gak baru 15 cm Pakanan hariannya itu keong Kadang saya selingi pakai ikan-ikan kecil Ini saya tangkap sekitar jam satuan malam ya Karena ada temen yang melihat, kemudian saya samperin, ternyata masih berseliweran di jalan di depan rumah orang gitu guys Nah ini temen goblinnya Semoga aja sih gak dimakan ya Karena Ini lumayan bagus sih Mentalnya juga udah ada Wah ngeri banget, jadi untuk temen-temen ya Saya yang merasa hobinya Tiara ikan-ikan predator atau reptil atau apapun itu yang bukan endemik di Indonesia Lebih berhati-hati ya, karena ini Bahaya kalau misalnya sampai dilepas liarkan, sampai gede dan merusak ekosistem ya guys ya Ekosistem asli ya Untuk informasi saya ada di daerah Jakarta Barat guys Dan Saat ini sedang Banjir Nah jadi Saya kasih tau ini efek dari banjir Itu kayak apa? Nah itu guys Itu antrian dan di sebelah sana itu ada banjir Dan di belakang-belakang juga banjir semua Kita balik lagi lihat aligatonya ya Ini sih Kalau menurut saya Pasti dari kolam-kolam Atau Piharaan orang ya Mas saya tangkep semalam dia Masih sehat banget sih Dan gak Lincah gerakannya ya Apa memang Tipikal Ikan ini Dia santai jalannya Atau gimana ya Untuk jenisnya sendiri saya gak tau sih Cuman Ini ekornya sih bagus ya Ini agak kemerahan ikannya guys Terus ekornya ini Bintik Bintik kayak gitu Bintik-bintik hitam Ini temen-temen yang tau silahkan Tulis komentarnya ya Nah kelihatan gitu ya di ekornya itu Bintik-bintik Ada coraknya Ini moncongnya nih Lihatkan gak ada sini ada silo ya Meri banget Jadi sama Walang tangan saya itu Kedian kepalanya gini Pega sekian ya Informasi dari saya Jadi sekali lagi Untuk temen-temen yang hobinya Pihara ikan Atau reptil Yang jelisnya predator Long lebih diperhatikan lagi Karena ini akan Berdampak Yang kurang baik Ke ekosistem Asul ya Habitat asul Dan Endemik ya guys Sampai jumpa di Video berikutnya Terima kasih Terima kasih